Intro Halo semua Sekarang saya akan mencoba membahas tentang form Jika di tutorial Java sebelumnya saya sudah membahas tentang web aplikasi Aplikasi web Sekarang saya akan fokus kepada pembuatan form Dan disini dengan Tomcat kita bisa membuat simulasi dengan web browser Kita bisa membuat form, kita bisa membuat file JSP untuk standar dari Java JSP Dan kita masih bisa menggunakan HTML Kita bisa memberikan banyak informasi disitu Dan nanti dengan Tomcat kita akan bisa mensimulasikan website kita Secara localhost Intinya seperti itu dan Kesempatan ini saya akan mencoba membuat form Dan jika Anda membutuhkan tutorial tentang web aplikasi Silahkan klik pada link yang sudah ada disini Dan Anda akan dihadapkan ke sekitar mungkin 4 tutorial Bagaimana kita men-setting dari Eclipse dan Tomcat Supaya kita bisa menggunakan fungsi-fungsi yang ada di Eclipse dan di web browser Intinya seperti itu Dan jika Anda sudah mengerti hal tersebut silahkan langsung masuk ke materi ini Karena kita akan khusus membahas tentang form Oke langsung saja saya membuat project baru Disini saya sudah mempunyai Eclipse dan Oke saya mau men-stop dulu di bagian sini Lalu saya membuat project baru Saya menuju ke file New Other Dan web Dynamic web project Next Lalu disini Jika Anda belum memilih silahkan Pilih new runtime Dan seperti ini Lalu Memberikan namanya Mungkin Form Dan di project yang bernama form Saya klik next Lalu disini ada src Dan saya klik next lagi Lalu disini ada form web content Dan saya aktifkan generate web.xml Lalu saya klik finish Otomatis sekarang saya sudah mempunyai project baru Yang bernama form Dan jika saya buka di web content Saya sudah mempunyai web.xml Oke saya tutup semuanya dulu Supaya Anda tidak bingung Dan saya akan membuka web.xml Saya akan mempunyai web.xml Dan saya akan membuat di web content Klik kanan New file dan html file Dan disini saya namakan index Dot html Lalu Anda bisa memberikan tombol ini Klik next Dan finish Otomatis saya sudah mempunyai Semacam ini Dan disini saya cukup memberikan Kode html Jika Anda belum mengerti ini Silahkan pilih kategori Html dan CSS Di website saya Assessstudio.org Dan saya menuliskan form Dan disini saya memberikan action Mungkin saya memberikan nama form action Form action mungkin seperti itu Dan saya memberikan nama Titik 2 dan ini adalah input Di input saya memberikan type tag Lalu namanya name Sama dengan Nama Dan oke Seperti itu Dan saya copy Paste 2 kali Dan disini saya ganti dengan email Oke Dan disini saya hapus email Lalu disini saya ganti dengan submit Dan namanya adalah Button Mungkin semacam itu Dan disini adalah email Oke Saya sudah mempunyai index Dan Jika saya menuju ke sini Saya simpan dulu semua Lalu saya menuju tomcat Klik kanan Dan Disini ada Add dan remove Saya memberikan form Add Dan saya remove Contoh 1 Remove Finish Lalu jika saya menuju ke form Run as Seperti itu Next Maka saya sudah mempunyai form Dan finish Maka saya akan mendapatkan semacam ini Oke Saya merubah di Saya masih salah disini Submit Dan jika saya simpan Saya menuju ke sini Dan reload Saya sudah mempunyai Submit query Dan jika saya edit disini Saya memberikan Value Dan di value Saya memberikan Login Mungkin Dan Saya memberikan Kode Break Disini Dan disini Adalah Break Oke Dan Saya simpan semua Lalu saya menuju ke sini lagi Reload Saya sudah mempunyai nama Dan email Anda juga bisa memberikan Tabel Disini Tabel Dan disini adalah Tr Td Lalu Align Dan Write Lalu disini Saya memberikan Penuh Penutup td Dan Sudah ada semacam itu Lalu Opening td lagi Dan disini Di belakang Saya memberikan Penutup td Dan Saya memberikan Tr Penutupan Tr Seperti itu Dan Jika Saya copy ini Saya copy Saya copy Oke disini Penutupan tr Dan Saya copy disini Lalu saya paste disini Dan Saya memberikan Lagi Penutup Td Lalu Pembuka Td Dan disini Saya memberikan Penutup td Penutup td Lalu Penutupan tr Seperti itu Dan Saya memberikan Disini Paste juga Lalu Penutupan td Dan Pembukaan td Lagi Lalu disini Saya memberikan Penutupan Td Dan Penutupan tr Lalu Penutupan Tabel Semacam ini Dan Sekarang Jika saya simpan Semua Saya sudah Mempunyai Tampilan yang Teratur Oke Semacam ini Dan Selanjutnya Kita akan Mencoba Memproses Form Yang sudah Kita buat Sampai jumpa Di materi selanjutnya Salam